Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Ali Kartawinata, masih dalam mata kuliah Filsafat Barat Kontemporer. Pada pertemuan kali ini kita bakal bahas mengenai Filsafat Barat Kontemporer secara umum, bagaimana perkembangannya, bagaimana corak-corak pemikiran di dalam masa Filsafat Barat Kontemporer. Oke, langsung ke videonya. Filsafat Barat Kontemporer ya. Ini 2021, kita mulai. Pendahuluan, ini mengenai istilah kontemporer dulu. Istilah kontemporer atau contemporary pada umumnya berarti saat ini, sekarang, atau zaman saat I'm speaking, atau saat penutur berbicara, atau zaman saat Filsafat tersebut mengutarakan pemikirannya, atau zaman di saat kamu mendengarkan penjelasan saya ini. Itu kontemporer. Arti lain dari kontemporer adalah zaman pada suatu saat di mana masalah muncul dan kemudian langsung dapat jawabannya. Itu arti lainnya. Di zaman di mana ada masalah muncul. Namun di zaman itu pula, penyelesaian terhadap masalah tersebut dihasilkan. Jadi dia bisa disebut kontemporer. Filsafat Barat buat kontemporer berarti berkaitan dengan isu-isu kekinian yang berdasar yang dicarikan jawabannya. Siapa yang dicarikan jawabannya? Para filsuf. Isu kontemporer yang paling terakhir itu mengenai post-truth. Nanti-nanti di materi terakhir itu ada post-truth. Next. Oke, kita sebelum lanjut sekilas ini mengenai periodisasi perkembangan filsafat ya. Kita ulang lagi. Mata kuliah dulu sebelumnya kan kita udah bahas di filsafat umum bagaimana perkembangan filsafat. Nah kita review lagi mengenai periodisasi perkembangan filsafat. Oke, disini bisa dilihat ya. Pelahiran dan perkembangan ilmu ngotohan atau filsafat ngotohan atau filsafat ilmu dan lain sebagainya. Yang jelas. Peradaban manusia itu pada awal itu yang dibahas hanya berkutat pada mitos. Pada mi? Mitos. Ya. Mitos itu sesuatu yang beredar turun-temurun. Mitos itu zaman 6-3 sebelum masehi sampai 6 masehi. Nah, disitu pula filsafat dilahirkan, dikembangkan. Setelah mitos itu masuk ke logos. Logos. Logos itu pengetahuan. Jadi zaman pengetahuan disini itulah zaman dimana filsafat dilahirkan. Tokoh-tokohnya seperti Thales, Anaksimander, Anaksimetes, Anaksimenes, Pitagoras, Demokritos, Heraklitos, Sokrates, Plato, Aristotel, Sekolah Setoah, Ewi Kurus, dan Plotinus, dan lain sebagainya. Banyak. Nah, itu di zaman Yunaniku. Masuk ke berkembang ke zaman abad tengah. Nah, zaman abad tengah ini bahasan yang mendominasi pembahasan manusia saat itu, itu merucuk pada teologi. Jadi, istilahnya bisa dikatakan zaman abad tengah ini zaman teologi. Disinilah dimana patristik ya, gereja berjaya, berkuasa, dan lain sebagainya. Terus, tokoh-tokohnya ada Agustinus, ada Thomas Aquinas. Disini pula ada zaman dimana muncul The Golden Nature of Islam. Ya, zaman kejayaan Islam disini. Tapi jangan lupa, Islam itu di timur, ya, gereja di barat. Nah, gereja berkuasa, berjaya. Namun, gereja itu dekat dengan penguasa saat itu ya, kerajaan-kerajaan, sampai mendapatkan menanggungkan otoritas. Dan saking tingginya otoritas tersebut, sampai mereka bisa mengatur tentara. Kalau kalian tahu tentara salib, nah, itu yang mengatur gereja. Oke, nah, otoritas gereja disini itu mengatur kebijakan dimana hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran gereja ataupun tidak sesuai dengan pedoman gereja, itu dianggap suatu hal yang terlaran. Sampai ada beberapa filsuf yang terpaksa minum racun, terpaksa dibunuh, digantung, dan lain sebagainya. Nah, karena kekangan gereja disini, manusia mulai merasa terkungkung, terbelenggu. Dari perasaan terbelenggu tersebut, manusia mulai merasa ingin bangkit, membebaskan diri. Membebaskan dirinya, ya, dengan berdemo. Samping berdemo juga dengan secara non-fisik, ya, atau metafisik itu, mereka membebaskan diri dengan masa bodoh, masa bodoh dimana mereka udah gak mau lagi memikirkan kebijakan gereja. Yang jelas, mereka tetap melanjutkan penelitian, mengembangkan pemikirannya sendiri tanpa ikut kungkungan gereja atau tahanan gereja, atau batasan gereja. Itu di renaissance. Setelah renaissance mulai masuk pencerahan, orang udah mulai bebas, itu masuk ke ofkla orang ini masuk zaman modern, zaman mode modern, 18-19 masih, 1900-an. Nah, disini pula ilmu cabang modern itu berkembang. Rasionalisme, empirisme, kritisisme, polisitivisme, idealisme, dan fenomenologi. Ini yang udah dibahas, kalian bahas di filsafat barat modern kemarin. Selanjutnya yang bakal kita bahas ini di kontemporer, zaman kontemporer. Ada Karl Popper, Thomas Kuhn, siapa nih? Fairbend, Irmula Lakatos, Masa Perangkut, dan lain sebagainya. Disini kan ilmu sudah bukan sekedar sarana, melainkan sudah menjadi sesuatu yang substantif sendiri. Menyentuh semua segi dan sendi kehidupan secara ekstensif. Ekstensif itu yang meluas. Menomong budaya secara intensif. Masif perubahannya itu. Intensif itu cepat. Tiba-tiba, uh, udah berubah aja. Kemarin orang masih naik beca, sekarang udah naik mobil. Ya, mobil zaman itu ya. Kontemporer. Jadi disini ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEC itu berkembang. Oke, kita lanjut. Nah, kosmosentris itu masuk di Logos. Nah, masa kosmosentris di Logos tadi ya. Yunani kuno. Itu adalah di mana wawasan filsafat Yunani itu alam raya yang menjadi pusat perhatian para filsuf saat itu. Jadi yang menjadi pembahasan saat itu, itu terkait kosmos. Salah satunya kosmos soal terbentuknya alam semesta dan mat, dari mana mereka berasal. Lanjutkan dengan teosentris. Ya, zaman teologi tadi. Masa teosentris ada dalam filsafat, dalam masa ketuhanan, di mana dalam Islam dan Kristian yang alam bertahan, Allah ada di pusat perhatian. Allah dan Allah ya, ada di pusat perhatian. Allah SWT dan Allah. Segala-galanya mau dilahirkan seakan-akan dari sudut panah Allah, Allah masa teosentris. Masa teologi. Berkembang ke antroposentris. Antropo itu manusia, sentron itu, kentron itu pusat. Jadi pusat perhatiannya itu mengenai manusia. Dalam paradigma antroposentris, manusia menjadi center core. Ya, manusia yang menjadi pusat pembahasannya. Segala terkait manusia itu yang diperhatikan. Perhatikan, paradigma antroposentris ini muncul dengan terang-bedang di panggung filsafat abad 17. Dengan kogito ergosumnya Rene Dekat. Kogito ergosum ya. Saya berpikir maka saya ada. Kalau saya nggak berpikir, saya nggak ada. Next. Dari antroposentris tadi, balik ke logosentris lagi. Ke pengetahuan lah. Lagi. Abad logosentris itu adalah abad di mana, abad kontemporer di mana dikenal dengan istilah masa logosentris. Di mana bermacam-macam wacana menjadi sudut pandang tersendiri dalam pengembangan filsafatnya. Ini ada P-nya ya, pengembangan filsafatnya. Jadi yang perlu diingat, perhatikan di sini, di kontemporer, dia balik ke pembahasan pengetahuan namun lebih bermacam-macam. Lebih plural pembahasannya. Next. Oke, abad kontemporary filosofi. Filsafat kontemporer, yaitu cara pandang atau berpikir mendalam menyangkut kehidupan masa kini. Jadi dia terkait seluruh kehidupan masa kini. Terjadi pergurisaran gaya berpikir dan corak pemikiran filsafat. Iya, yang sebelumnya itu membahas dari awal membahas teologi, dari awal membahas pengetahuan kosmos, habis itu membahas masuk ke pembahasan teosentris, habis teosentris masuk ke antroposentris, setelah itu berkembang sampai ke logosentris lagi. Terjadi pergurisaran gaya berpikir dan corak pemikiran filsafat. Filsafat kontemporer memiliki sifat yang sangat heterogen. Homo, homogen. Homo itu satu ya. Homogen berarti satu. Heterogen itu banyak. Plural. Oke. Filsafat kontemporer itu mengarahkan kebebasan dan tidak harus selalu simetris. Tidak harus selalu statis. Di awal dengan sikap mendobrak teori filsafat modern. Jadi kembali ya. Perkembangan pemikiran filsafat di situ itu selalu dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran sebelumnya. Karena kalau tidak ada pemikiran sebelumnya, maka pemikir kontemporer tidak akan menghasilkan pemikiran baru. Jadi tetap yang mengilami atau kiblat dari mereka itu pemikiran zaman modern. Nah, filsafat kontemporer diawali dengan sikap mendobrak teori-teori yang dikembangkan di modern. Yang menggunakan keuniversalitasan kebenaran tunggal dan bebas nilai. Yang diusung di modern kan, kebenaran itu satu dan ilmu pengatuan itu bebas nilai. Bebas nilai maksudnya tidak perlu ada nilai kemanusiaan dan lain sebagainya. Next. Nah, banyak pembahasan dalam filsafat kontemporer. Salah satunya yang muncul itu pragmatisme. Siapa tokonya? John Dewey. John Dewey atau Dewey ya? Lupa saya. Terus William James. Setelah William James ada, setelah pragmatisme ada neomaksisme. Neo itu new. Marxist, ya aliran-aliran yang ikut pemikiran Marx. Oke, neomaksisme, mazak rambut. Terus, ada fenomenologinya. Edmond Hassel ya. Terus ada eksistensialismenya. Ada strukturalisme juga. Ada non-aliran, itu dari Henry Borson dan Pierre Teilhard de Cardin. Terus, atomismologisnya Bertrand Russell dan Ludwig Wittgenstein. Ada neokantianismenya. Kantianisme itu dari Immanuel Kant. Kantianisme itu biasa disebut juga dengan mazak Marburg dan Baden. Tokonya William Delti. Next. Ada neotomisme dan neohegelinisme. Neotomisme ini perkembangan baru dari pemikiran Thomas Aquinas. Neohegelianisme itu perkembangan pemikiran dari Hegel. Ada positivismologisnya Alfred Y.W.I. Ayer. Eh, bukan W.I. Alfred Y.Ayer. Terus, terakhir itu ada rasionalisme kritisnya Karl Popper. Nah, ini terakhir. Masih ada terakhir postmoderisminya. Jean-Francois Lyotard. Yang terakhir ada posttruth yang saya bilang di awal. Ini, setelah itu posttruth. mengenai posttruth. Oke, itu hal-hal yang sekilas untuk pertahanan pertama. Mengenai apa itu filsafat barat kontemporer. Dan ini adalah materi-materi yang kedepannya akan kita bahas. Untuk makalah mungkin bisa pertemuan kelima ke atas ya. Untuk tugas makalahnya. Untuk sistematika makalahnya nanti saya jelaskan. Di WhatsAppnya. Oke, itu saja. Yang bakal kita bahas di pertohongan ini. Jika ada pertanyaan, nanti silahkan ditanyakan di kolom komentar. Ataupun langsung ke grup diskusinya. Itu saja, terima kasih. kita balik ke awal ya. Kita balik ke awal. Itu saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan atau video selanjutnya. Jangan lupa jika ada pertanyaan, langsung tanyakan ke diskusinya. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.